Densus 88 Anti-Terror Polri mendalami soal temuan aliran transaksi keuangan dari rekening Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT ke anggota Al-Qaeda. Sebelumnya, temuan itu diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dalam hal ini, PPATK menduga hal itu merupakan indikasi tindak pidana pendanaan terorisme, sehingga temuan tersebut disampaikan kepada Densus 88. Hal itu dikarenakan aliran dana tersebut tertuju ke beberapa wilayah atau negara berisiko tinggi yang merupakan tempat aktivitas terorisme. Aswin menegaskan, data yang dikirim oleh PPATK masih bersifat penyampaian informasi kepada stakeholder terkait, sehingga masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Selain itu, dugaan adanya aliran transaksi ke anggota Al-Qaeda dilakukan oleh salah satu pegawai ACT. Saat ini, temuan ini disampaikan ke Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!